Intro Halo pecinta pemeran film Cinta Anak Soleh Jumpa lagi di channel Pemadu Rasa Yang akan selalu memberikan kisah dan alur cerita terbaru dari idola kesayangan kita semua Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan cerita terbaru channel Pemadu Rasa Intro Adegan kali ini, Ali sedang mencari ibu dan ayahnya Ujang dan juga Bongbong, membantu Ali menemukan ayah dan ibunya Mereka mencar untuk bisa menyelamatkan Pak Fakih dan Bu Salma Di tempat lain, ibu Salma udah sadar dia memanggil Pak Fakih Sedangkan Pak Fakih masih belum sadar Bu Salma terus memanggil Pak Fakih, hingga akhirnya Pak Fakih sadar dan memanggil Salma Di samping mereka ada bom, masing-masing bom itu mempunyai waktu yang sama Dan di samping mereka pun juga ada secari kertas Isinya, hanya salah satu dari mereka yang bisa selamat Ali yang akan menentukan siapa yang akan selamat di antara mereka Ibu Salma menangis, karena Ali pasti bingung, memilih salah satu dari Pak Fakih dan Bu Salma Akan tetapi, Pak Fakih meyakinkan Bu Salma, bahwa mereka akan selamat Di tempat lain, Pak Mamat dan Empok Anjani dan yang lain, sedang mengkhawatirkan Pak Fakih dan Bu Salma Karena mereka belum balik lagi Ridho dan Dion bertanya, kenapa yang lain tidak kelihatan Mereka menjawab, bahwa mereka sedang khawatir, karena Ali dan yang lain belum datang Di tempat lain, Bu Salma dan Pak Fakih pasrah Pak Fakih ingin menegus segala kesalahannya kepada Ibu Salma Pak Fakih ingin mengajak Ibu Salma, Ali dan juga Siva jalan-jalan Lalu, Bu Salma terus menangis, Bu Salma sangat ketakutan Tiba-tiba, Ali datang, dan melepaskan ikatan Bu Salma Bu Salma masih mengkhawatirkan Pak Fakih Kemudian, Pak Fakih berkata kepada Ali Pak Fakih ingin Ali menjaga Siva dan Bu Salma Ali pun berkata, bahwa Pak Fakih akan selamat Ujam dan Bom Bom akan menyelamatkan Pak Fakih Lalu, Pak Fakih menyuruh Ali membawa ibunya keluar Ali pun membawa ibunya keluar Pak Fakih pun memejamkan matanya, dan mengucapkan sebuah kalimat Ujam dan Bom Bom datang, dan guru-guru ingin menyelamatkan Pak Fakih Akan tetapi, Bom pun meledak dan Pak Fakih pun meninggal Ujam dan Bom Bom merasa bersalah, karena tidak bisa menyelamatkan Guru ingin menyelamatkan Pak Fakih Akan tetapi, Bom pun meledak dan Pak Fakih pun meninggal Ujam dan Bom Bom merasa bersalah, karena tidak bisa menyelamatkan Pak Fakih Di sisi lain, Bom yang ditempati Bu Salma juga meledak Kemudian, Ujam dan Bom Bom menelpon Ali Ujam berkata, bahwa Pak Fakih tidak bisa diselamatkan oleh mereka Kemudian, Bu Salma dan Ali sangat merasa terpukul karena kehilangan Pak Fakih Ali pun berkata, apakah ini sebuah mimpi Akan tetapi, Bu Salma hanya bisa menangis di hadapan Ali Kemudian, Ali pun merasa sangat bersalah, karena Ali tidak bisa menyelamatkan ayahnya Pak Fakih Ali pun berteriak karena kehilangan ayahnya Tiba-tiba, Ali melihat Wawan, Ali ingin menghampiri Wawan Karena telah membuat ayahnya Pak Fakih meninggal Akan tetapi, Bu Salma tidak mengizinkan Ali Akan tetapi, Ali ingin memberi pelajaran kepada Wawan atas kepergian ayahnya Ali pun tidak menghiraukan ibunya, Ali langsung mengejar Wawan Ali berteriak agar Wawan berhenti Ali berkata kepada Wawan, bahwa Wawan telah membuat ayahnya meninggal dunia Wawan pun tertawa puas, karena bisa menghancurkan Ali Wawan pun berkata, bahwa Ali tidak bisa macam-macam terhadap dirinya Kemudian, Ali menendam Wawan, dan akhirnya, Wawan pun jatuh Kaki Wawan kejepit di motornya Ali langsung turun dari motornya, dan menghajar Wawan Akan tetapi, Wawan hanya tertawa, karena Wawan sudah puas, karena membuat hidup Ali hancur Tonton terus channel Pemadu Rasa Terima kasih